Di video kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola Berbicara mengenai gerak parabola sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari Contohnya ketika kita bermain bola dan menendang bola Kemudian ketika kita melakukan lompatan atau pukulan lop dalam permainan olahraga bulu tangkis Gerak parabola ini bisa kita sebut dengan nama lain yaitu memadu gerak Karena gerak parabola ini merupakan kolaborasi antara dua gerak yang berbeda Secara umum gerak parabola diartikan sebagai gerak suatu benda yang terjadi dengan sudut tertentu Atau kita sebut dengan sudut elepasi Sehingga lintasannya berbentuk seperti parabola Ilustrasinya adalah seperti gambar berikut Di sini aku mempunyai sebuah benda yang dilempar condong ke atas Yang membentuk sudut alpha terhadap arah horizontalnya Sudut alpha ini yang kita sebut sebagai sudut elepasi Sehingga bendanya akan berbentuk seperti parabola untuk lintasannya Di sini ada sumbu X arah mendatar dan sumbu Y untuk arah vertikalnya Anggap kecepatan awal benda ini yaitu V0 Kemudian kecepatan awal V0 ini akan kita proyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y Terhadap sumbu X akhirnya kita tulis sebagai V0X dan terhadap sumbu Y V0Y Kemudian di sini untuk arah horizontalnya atau sumbu X itu bekerja gerak lurus beraturan Jadi untuk arah sumbu Xnya GLB Kemudian untuk arah vertikalnya atau sumbu Ynya itu gerak vertikal ke atas GLBB gerak vertikal ke atas Di sini kita bisa melihat untuk V0Xnya itu sama dengan V0 cosinus alpha Sementara V0Y sama dengan V0 sin alpha Artinya kalau sin itu yang jauh dari sudutnya Seperti itu Kemudian kita akan menganalisis sumbu X dan sumbu Y Untuk analisis sumbu X kita melihat karena gerakannya berupa gerak lurus beraturan Maka kecepatannya akan konstan dimanapun dan kapanpun waktunya Kemudian di sini persamaannya yaitu X sama dengan VX dikali T Dimana VX di sini adalah kecepatan arah sumbu X atau kecepatan horizontal Jadi dia kecepatan pada saat tertentu ya Kemudian untuk Xnya di sini adalah jarak mendatar Sementara T adalah waktu Nah X itu kita tarik garis lurus Sampai bendanya itu berada itu yang kita sebut dengan X Kemudian kita akan menganalisis sumbu Ynya Untuk analisis sumbu Y itu kan bekerja gerak vertikal ke atas Atau bisa juga kita tulis sebagai gerak lurus berubah beraturan dalam arah vertikal Di sini yang perlu kita perhatikan ada beberapa rumus yang memang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya Rumus tersebut antara lain VY sama dengan V0Y min GT Ini rumus pertama yang bisa kita gunakan untuk mencari waktu Asalnya dari rumus VT sama dengan V0 min AT Itu asalnya Dimana V0Y di sini bisa kita tulis sebagai Diingat kembali ya V0Y itu sebagai V0 sin alpha Selanjutnya untuk rumus kedua yang harus kalian ingat Yaitu rumus atau persamaan Y sama dengan Y0 plus V0YT min setengah GT kuadrat Y0 di sini adalah jarak atau ketinggian awal Ketinggian atau jarak dalam arah vertikal ya Kemudian rumus yang ketiga yaitu VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat V0Y kuadrat maaf Min 2GY Ya jadi rumusnya pakai min semua Karena arah vertikal itu berlawanan dengan gravitasi bumi Y di sini sebagai ketinggian atau jarak vertikalnya ya Oke sekarang sketchannya kita gambar ulang Karena berbeda halaman dengan sebelumnya Sekarang kita akan membahas mengenai Syarat-syarat yang perlu diingat dan diperhatikan Ketika menyelesaikan persoalan terkait gerak parabola Yang pertama yang harus kalian ingat Yaitu saat mencapai tinggi maksimum Syarat yang harus dipenuhi benda tersebut Yaitu VY nya harus sama dengan 0 Jadi tinggi maksimum ini kita beri lambang Y max ya Gini Nah jadi kalau kita perhatikan dari gambar Itu bisa kelihatan Y max nya dimana Yaitu di atas sini Jadi ketika berada di atas puncak tertinggi Maka kecepatan arah vertikalnya sama dengan 0 VY nya sama dengan 0 Bukan V0Y nya ya Karena V0Y itu kecepatan awalnya Nah ketika aku kasih titik sini Maka jaraknya itu X Sumbu X nya dan Y untuk sumbu Y Kecepatannya VX dan VY Kemudian kalau di titik yang sebelah kanan ini Ya untuk posisinya XY Sementara kecepatannya gabungan Antara kecepatan horizontal dan kecepatan vertikalnya Jadi bukan VY aja yang kita pakai Jadi disini syaratnya VY sama dengan 0 Dan VX nya sama dengan V0X Karena dimanapun tempatnya dan kapanpun Kecepatan arah sumbu X nya itu selalu konstan Karena GLB ya Kemudian syaratnya kedua Jika yang ditanya itu tentang kecepatan saat ketinggian maksimum Saat mencapai Y maksimum Maka disini bisa kita lihat Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya Kita bisa mencari kecepatan Berarti kecepatan resultannya Kecepatan gabungan antara sumbu X dan sumbu Y Kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan akar VX kuadrat ditambah VY kuadrat Ya jadi artinya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Posisinya itu VX dan VY Kemudian Persaratan yang ketiga yang harus diingat Yaitu Rumus waktu untuk mencapai Ketinggian maksimum Untuk mencapai Y maks nya Nah disini Untuk mencapai ketinggian maksimum Kita bisa menggunakan rumus T Y maks sama dengan V0Y per G Di sini V0Y nya itu sama dengan V0 sin alpha Jadi hasil akhirnya Atau rumus akhirnya Menjadi T Y maks sama dengan V0 sin alpha dibagi G Selanjutnya yang keempat yaitu Rumus untuk mencari ketinggian maksimum Atau Y maks Nah untuk mencapai ketinggian maksimum ini kita bisa menggunakan persamaan Y maks sama dengan V0Y kuadrat dibagi 2G Per 2G Kalau kita selesaikan kembali V0Y nya menjadi Y maks sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha dibagi 2G Hati-hati V0Y itu kan V0 sin alpha Kalau dikuadratkan berarti V0 nya dikuadratkan Sin nya juga dikuadratkan Ini berasal dari rumus Yang di atas ini ya VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2G Jadi rumus ini dari situ Karena VY nya kan sama dengan 0 Jadi kalau kita turunkan itu kayak gini VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2G VY nya sama dengan 0 V0Y nya dikuadratkan pindah ruas 2GY sama dengan V0Y kuadrat Y nya sama dengan V0Y kuadrat dibagi 2G Nah itu asalnya Selanjutnya yang bagian E yaitu Rumus untuk mencari ketinggian pada detik ke T Misalnya ketinggian pada saat waktunya itu 4 sekon Berapa? Nah gitu Jadi persamaan yang bisa kita gunakan yaitu Y sama dengan Y0 plus V0Y dikali T min setengah GT kuadrat Di sini kalau waktunya sudah diketahui tinggal kita selesaikan Kalau misalnya bendanya dilempar pada gedung setinggi tertentu Berarti ada Y0 nya Y0 itu tinggi mula-mula Tapi kalau bendanya dilempar dari permukaan tanah Berarti Y0 nya 0 ya Kemudian yang ke enam Yaitu rumus untuk mencari jarak terjauh Biasanya saat benda menyentuh tanah kembali Jadi dimulai pergerakan dari tanah hingga mencapai tanah kembali Nah di sini kita bisa melihat atau memperhatikan bahwa rumus ini tidak bisa digunakan saat benda dilempar pada ketinggian tertentu Seperti yang dijelaskan sebelumnya Khusus untuk yang ke enam atau F ini Nah kita akan menurunkan persamaannya Syaratnya yaitu Y nya sama dengan 0 Karena kan bendanya menyentuh tanah kembali Berarti tidak ada ketinggiannya Oke disini Berarti kan menyentuh tanah kembali Y sama dengan 0 X nya yang ada jarak mendatar Oke kita bisa menurunkan persamaan ini Dengan terlebih dahulu mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah kembali Disini kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan Y0 plus V0Y dikali T min setengah GT kuadrat Karena dimulai dari tanah dan berakhir di tanah kembali Maka Y dan Y0 nya sama dengan 0 V0Y nya V0 sin alpha dikali T min setengah GT kuadrat Pindah ruas setengah GT kuadratnya Jadi kita bisa mencari nilai T nya T nya dicoret dulu Kemudian T sama dengan 2 V0 sin alpha dibagi G Jadi ini waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah kembali Kemudian kita akan mencari jaraknya Jarak yang dimaksud disini yaitu X Yang perlu diingat lagi untuk arah sumbu X ini kan gerakannya GLB ya Berarti kita cukup menggunakan persamaan X sama dengan V0X dikali T Yaitu V0 cos alpha T nya kita masukkan dari yang ditemukan tadi 2 V0 sin alpha dibagi G V0 dikali V0 itu V0 kuadrat 2 sin alpha cos alpha dibagi G 2 sin alpha cos alpha ini sama dengan sin 2 alpha Jadi persamaannya akan menjadi V0 kuadrat sin 2 alpha dibagi G Inilah persamaan untuk mencari nilai X Yaitu jarak terjauh Terima kasih telah menonton! Yang terakhir yang perlu kalian ingat kembali Kalau kita ingin mencari kecepatan pada detik tertentu Misalnya kecepatan saat waktunya 4 sekon atau 10 sekon Maka kita bukan menggunakan nilai VX saja atau VY saja Tetapi kita menggunakan nilai V atau kecepatan resultannya Yaitu kecepatan gabungan antara sumbu X dan sumbu Y nya Jadi kita gunakan persamaan V sama dengan VX kuadrat plus VY kuadrat diakarkan Jadi untuk materi gerak parabola ini cuma gini saja Jadi simple Yang penting kalian tahu dasarnya Pembagian untuk analisis sumbu X dan analisis sumbu Y nya Dan kemudian untuk gambar jangan lupa Setiap menyelesaikan soal Walaupun soal tersebut tidak ada gambarnya Kalian wajib membuat sketsa gambar Untuk memperjelas dan membuat skor nilai kalian itu lebih bagus Sekarang kita masuk ke contoh soal Di sini ada seorang stuntman melaju mengendarai sepeda motor menuju ujung tebing setinggi 50 meter Berapa kecepatan yang harus dicapai motor tersebut saat melaju dari ujung tebing menuju landasan di bawahnya sejauh 90 meter dari tebing Gesekan udara diabaikan Nah di sini yang pertama kali kita lakukan adalah Menulis variabel-variabel pertama yaitu menuliskan variabel yang diketahui dalam soal Atau besaran-besaran yang diketahui dalam soal Di sini ada keterangan jarak terjauh yang harus dicapai sepeda motor Ini dianggap sebagai X nya ya Nilai X maksimum 90 meter Kemudian di sini tebingnya motornya awal mulanya berada di ujung tebingnya Berarti ini dianggap sebagai ketinggian awal Atau Y0 sama dengan 50 meter G tidak diketahui dalam soal berarti kita bebas menggunakan nilai G Di sini aku menggunakan 10 aja supaya enak Kemudian pertanyaannya adalah berapakah nilai kecepatan agar sepeda motor bisa tepat jatuh di bawah tebing sejauh 90 meter di landasannya Berarti yang ditanyakan adalah VX Ya VX nya Kemudian di sini kalau misalnya saat mencapai tanah kembali Berarti Y nya kan sama dengan 0 keterangannya Oke langkah pertama kita cek dulu gambarnya Di sini Bendanya berada di atas tebing Sepeda motornya berada di atas tebing Berarti sepeda motor ini bergerak kayak gini Sampai dia berada di ujung bawah tebing Tepatnya di landasan ini Nah di sini jaraknya dari ujung tebing adalah 90 meter Kemudian ketinggian mula-mula tebing itu adalah 50 meter Di sini tanpa kecepatan awal ya Karena kalau gerak vertikal ke bawah ini Berarti dia ini dianggap gerak jatuh bebas Karena gerak jatuh bebas berarti V nya sama dengan 0 Oke langkah pertama yang kita selesaikan adalah mencari waktu Jadi mencari waktu Waktu tempuhnya untuk mencapai tanah itu Nah di sini kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan Y0 Plus V0Y kali T Min setengah GT kuadrat Oke di sini Y nya kan sama dengan 0 Y0 nya 50 Ditambah kecepatan awalnya kan 0 Di sini ya Vy nya 0 Kemudian dikurang setengah Dikali 10 Dikali T pangkat 2 5T pangkat 2 sama dengan 50 Berarti T kuadrat sama dengan 50 dibagi 5 itu 10 T nya sama dengan akar 10 sekon Nah dari sini kita bisa selesaikan Waktunya sudah ketemu Berarti kita bisa mencari kecepatannya ya Dimana kecepatan ini Kita bisa gunakan persamaan X sama dengan Vx dikali T Ini persamaan GLB Karena dalam gerak parabola itu Yang perlu kalian ingat kembali Untuk arah horizontalnya Atau arah sumbu X Itu gerakannya bersifat GLB Jadi persamaannya hanya ini Kemudian X nya 90 meter Vx nya yang kita cari Kemudian T nya akar 10 Berarti Vx sama dengan 90 dibagi akar 10 Kita kalikan dengan akar sekawannya Maka hasilnya adalah 9 akar 10 meter per sekon Ini jawabannya Berikut adalah contoh soal yang kedua Di sini ada sebuah bola ditendang Membentuk sudut 37 derajat Dengan kecepatan 20 meter per sekon Pertanyaannya ada 5 ini Sekarang gesekan udara Dan rotasi bolanya diabaikan Oke langkah pertama yang harus kita lakukan Adalah kita membuat sketsa gambarnya dulu Di sini bolanya dilempar Dengan sudut elepasi 37 derajat 37 derajat Berarti nantinya dia akan membentuk Gerak para bola seperti ini Di sini jangkauan terjauh X nya Kemudian di sini saat dia mencapai Ketinggian maksimum Y maksimumnya Ketika dia mencapai ketinggian maksimum Ada syarat yaitu Vy sama dengan 0 Kemudian apalagi ini yang diketahui Sudutnya udah Kecepatan awalnya di sini V0 nya sama dengan 20 meter per sekon Ya mungkin ini aja Oke udah Di sini kalau dia mencapai tanah kembali Syaratnya berarti ketinggian Atau jarak vertikalnya sama dengan 0 Ya sudah berarti nanti di sini Diproyeksikan V0 X Kecepatannya ya Di sini V0 Y Oke udah Sekarang kita cek dulu V0 X dan V0 Y nya Tulisnya di sebelah sini aja V0 X itu sama dengan V0 cos alpha Berarti 20 cos alpha nya Sudah diketahui 0,8 Jadi nilainya sama dengan 16 meter per sekon Kemudian V0 Y V0 Y sama dengan V0 sin alpha Berarti 20 dikali 0,6 Dari sini Sama dengan 12 meter per sekon Oke kita langsung ke pertanyaan yang A Pertanyaan yang A ini adalah Ketinggian maksimum bola Ingat syarat untuk mencapai Ketinggian maksimum Yaitu Vy sama dengan 0 Berarti Kita gunakan persamaan Vy sama dengan V0 Y Min GT Kita cari T nya dulu ya Di sini Vy nya 0 V0 Y nya tadi 12 Min 10 kali T Jadi T nya sama dengan 1,2 sekon Dari sini kita bisa mencari Nilai dari Ketinggian maksimumnya ya Y max nya Jadi Y max sama dengan Y 0 Plus V0 Y kali T Min setengah GT kuadrat Di sini Y 0 nya 0 Karena dimulai dari tanah Ya Dari permukaan tanah Y nya sama dengan 0 Y 0 nya maksudnya Kemudian V0 Y nya tadi 12 Dikali T nya 1,2 Dikurang Setengah Dikali 10 Dikali T Pangkat 2 Berarti 1,2 Pangkat 2 Jadi jawabannya Adalah 7,2 Meter Jadi ini adalah Y maksimum Atau ketinggian maksimumnya Pertanyaan yang B Pertanyaan yang B Di sini Yaitu Kita ingin Mencari nilai Dari Waktu tempuh bola Hingga bola Tiba di tanah Untuk Mencari Waktu Hingga Bolanya Tiba di tanah Kembali Yang perlu kalian ingat Adalah Dalam gerak Para bola Waktu dari Posisi awal Ke posisi Ketinggian maksimum Itu kita anggap T Maka Waktu dari Ketinggian maksimum Ini sampai ke tanah Kembali Itu T juga Jadi waktu yang di sini Sama dengan Waktu yang di sini Jadi waktu dari Mulai bergerak Sampai ke tanah Kembali Sama dengan 2 T Jadi TX Itu sama dengan 2 kali T TX maksimum Maksudnya ya Nah di sini Kita bisa ngecek T Saat mencapai tanah Kembali Berarti saya tulis Sebagai TX Itu sama dengan 2 kali TY maksimum Itu sama dengan 2 dikali 1,2 Sama dengan 2,4 Sekon Ini jawabannya Kemudian yang C Pertanyaannya adalah Seberapa jauh Bola mencapai tanah Nah ini kita bisa Gunakan persamaan X sama dengan VX Kali T Nah di sini VX nya Itu sama dengan VN0X Yaitu 16 T nya 2,4 Jadi jawabannya Adalah 16 dikali 2,4 Berapa tuh Jawabannya adalah 38,4 meter Ini yang C Kemudian kita cek Pertanyaan yang D Ini aku Terombang ambing Untuk Option ABC Yang penting kalian Ngerti aja Arahnya dimana Untuk kecepatan Bola di Ketinggian maksimum Berarti Untuk Mencapai Ketinggian maksimum Disini kan VY nya Atau kecepatan Arah vertikalnya 0 Tetapi VX nya Ada nilainya Nah yang kita cari Itu nilai VX nya Jadi VX itu sama dengan V0 Cos alpha Yang tadi ya Jadi jawabannya 16 Nah Sementara VY nya kan Sama dengan 0 Berarti V Resultannya Itu sama dengan VX kuadrat Ditambah VY kuadrat Sama dengan 16 kuadrat Ditambah 0 Jadi jawabannya 16 meter Per sekon Kemudian Untuk yang E Pertanyaannya adalah Percepatan saat Ketinggian maksimum Ingat Besarnya Percepatan Di setiap Lintasan Yaitu sama 10 meter Per sekon Kuadrat Atau 9,8 meter Per sekon Kuadrat Arahnya Ke bawah Jadi Percepatan Di Setiap Lintasan Parabolanya Ini ya Yaitu G Sama dengan 9,8 meter Per sekon Kuadrat Atau 10 Ke Arah Bawah Ke Arah Gravitasi Bumi Berikut adalah Soal latihan Yang bisa kalian kerjakan Dan jika kalian Sudah ketemu Jawabannya Kalian boleh Jawab di Kolom Komentar Sampai disini Video pembelajaran Kali ini Thanks for Watching See you next Video Sub indo by broth3rmax